Operasi Buaya Putih Kostrat bikin Jenderal OPM menyesal, Zona Hitam KKB dikepung. Buaya Putih Kostrat terkenal sebagai pasukan super elit infanteri, meski lebih banyak melakukan misi kemanusiaan dan tugas-tugas kemansyarakatan. Namun, jangan coba-coba usik pasukan elit ini, maka akan dibuat menyesal, sebab serangan balasan pasukan Buaya Putih ini dilakukan secara senyap, cepat dan tanpa jejak. Pasukan Buaya Putih lebih dikenal sebagai Yonif Rider 232. Pasukan ini sudah bertugas sejak lama ini kawasan Papua Puncak terutama di beberapa kawasan seperti di antara distrik Sina, Omukia, Gom dan sekitarnya. Salah satu bukti jika Rider 232 memang ditakuti, karena tak jago di perang darat, tetapi juga perang di udara dan lautan saat OPM nekat menyerang pesawat yang mendarat di bandara Sina. Dibantu kopas gat pasukan ini bergerak cepat, membalas tembakan dan membuat anak buah goliat tabuni kocar kacik. Tak hanya itu, Jubir OPMC Bisambom mengatakan, terjadi baku tembak cukup lama dan tembakan balasan TNI mengerikan. Tak hanya itu, pasca penyerangan tersebut situasi di Kabupaten Puncak masih siaga satu oleh aparat keamanan Indonesia. Menurut dia, aparat keamanan Indonesia berjaga dengan kekuatan penuh di wilayah itu. Seluruh pos militer Indonesia telah difasilitasi lebih dari dua bom mortir dan puluhan granat dalam menghadapi penyerangan OPM, ucapnya. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan KPN Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan situasi aman dan terkendali. Menurut dia, TNI tidak melakukan serangan udara dan informasi hanya hoaks. TNI lebih mengedepankan pendekatan humanis dan kerap membagikan bantuan sembako dan lainnya kepada warga sipil. Namun akan bertindak tegas terhadapi pihak yang menganggu keamanan karena akan menganggu pembangunan di Papua.